Kasus meninggalnya DSA, 29, wanita asal Sukabumi, Jawa Barat yang berstatus janda muda ini menarik perhatian publik. DSA tewas diduga setelah dianiaya oleh GTR, 31, kekasihnya yang diduga merupakan anak anggota DPR RI. DSA disebut tewas dengan luka memar di paha kiri dan beberapa luka lecet di kedua kakinya pada Kamis, 5 Oktober 2023, dini hari. Tewasnya janda muda yang sudah 4 tahun tinggal di Surabaya ini diduga tidak wajar. Informasi yang dihimpun wartawan Surya, Ko, Aidi, sebelum ditemukan tewas di apartemen, DSA sempat karaoke di Black Hole KTV Club, Landmark Mall. Saat itu dia bersama tujuh teman dan pacarnya, GTR bernyanyi-nyanyi di room VIP. Saat semuanya dalam kondisi mabuk, DSA dan GTR malah bertengkar. Tak lama, teman-temannya pergi meninggalkan DSA dan GTR di lokasi. Ternyata setelah ditinggal berdua pertengkaran tidak meredah. Cakcok malah berlanjut di parkiran mobil. GTR saat itu berniat pergi meninggalkan DSA, bahkan, ketika mobil GTR melaju janda muda ini berusaha membuka pintu mobil. Akibatnya dia terseret di jalan. Setelah Andini terjatuh, GTR menghentikan laju mobilnya. DSA dimasukkan ke dalam bagasi, lalu diantar ke apartemen di kawasan Pakuon. Di sana Andini mengalami sesak nafas. GRR lalu mengantarkan Andini ke National Hospital. Baru sampai di rumah sakitnya Wa Andini melayang. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!